Pemirsa kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi tahun 2019 terus berlanjut. Sebanyak 80 terperiksa sebagai saksi, 3 diantaranya anggota DBRD Kabupaten Madiun. Mereka masuk dalam kategori terperiksa lantaran sebagai pengurus distributor pupuk bersubsidi. Jumlah narasumber terperiksa dalam dugaan kasus penyelewengan pupuk bersubsidi tahun 2019 terus bertambah. Hingga saat ini sudah lebih dari 80 orang diminta keterangan, 3 diantaranya merupakan anggota DBRD Kabupaten Madiun. Ketiganya dipanggil dan diperiksa lantaran merupakan pengurus kooperasi dan distributor selaku pengelola alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat. Ketiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diantaranya Mujono, Astin Yuni Biogo, dan Sudiro. Masalah kooperasi KPT. Terus jauh ini berapa pertanyaan Mbak Adi sampaikan? Ada 21. Berkaitan dengan apa Pak? Distributu, tukuan, tukuan bersubsidi. Emang alokasinya dulu seperti apa Pak? Kalau saya kan sudah lama tidak dioperasi, karena saya itu jadi ketua tiga, akhirnya di kantor kesini, karena ketua satunya meninggal. Oh gitu. Ini menyampaikan dari tahun berapa Pak? 2019. Terus ini ya, sesuai regulasi atau seperti apa Pak? Kita sesuai, kita sesuai, akan ada cuan. Akan ada cuan. Ada berapa pertanyaan Mbak disampaikan Mbak? Dari ketiga anggota DPRD yang masuk dalam daftar pemeriksaan penyidik, satu anggota DPRD, Astin Yuni Biogo, berhalangan hadir saat waktu pemeriksaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pupuk bersubsidi. Kepala Seksi Pindana Khusus Kejari Kabupaten Madiun, Purning Dahono Putra menjelaskan, pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pengurus distributor pupuk tersebut guna memperdalam penyelidikan dan pengumpulan keterangan dan bahan bukti yang cukup. Ini masih anggota DPRD, masih pendalaman peterangan dari para pengurus distributor. Tadi terlihat beberapa anggota DPRD juga dipanggil itu keterlibatannya apa Pak? Kalau anggota DPRD juga tidak tahu, tapi juga keterlibatannya. Lagi-lagi mereka sebagai pengurus distributor. Ada satu yang tidak ada juga Pak? Ada satu, tapi nanti kita banyakan dulu. Ya nanti kan kita harus lihat dulu, mas. Tapi kan penyelidikannya harus matang untuk menentukan kemampuan jalan-jalan seperti itu. Jadi kita sebelum menaik penyelidikan harus yakin untuk kita berdasarkan alat bukti yang ada. Sejumlah pengurus distributor yang telah dipanggil oleh Kropus Adiaksa di antaranya KPTR Madurosan, KPTR Madusari, KPTR Mitra Rosan, Pandanwangi, Rizkuna, dan KUD Wono Asri.